Saudara Makassar International EIC Festival and Forum atau EIC Makassar kembali digelar. Salah satu acara tahunan terbesar di Makassar ini mengangkat tema di Unity. Dibuka dengan meriah dengan menghadirkan beragam budaya seperti anggaru dan juga tari kolosal ratusan siswa SMP sekota Makassar. Dan berikut ini saudara, laporan dari jurnalis Kompas TV, Wafiq Aziza dan juga juru kamera Rama Pratama. Saudara Makassar International EIC Festival and Forum atau F8 tahun 2024 tahun ini digelar dengan lebih meriah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya dimana festival yang menggabungkan seni budaya dan juga aneka kreativitas dari masyarakat Sulawesi Selatan tahun ini diadakan di Tugu Monumen Multilateral Naval Exercise Komodo atau Tugu MNEC dimana dalam F8 tahun ini terbagi menjadi 5 sona. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 5 sona, ada 5 panggung juga di sepanjang anjungan Pantai Losari sepanjang 1,4 km dimana masyarakat bisa menikmati aneka pameran yang ada di sini. Di antaranya adalah pameran yang dihadirkan yaitu 8F yakni folks, film, fiction writers, kemudian fusion music, flora dan fauna, fine art dan juga food. Jadi ada banyak sekali keberagaman yang dihadirkan dalam festival ini. Hal ini tentunya juga sesuai dengan tema yang diangkat yaitu The Unity dan Makassar sekali ya dimana festival ini begitu menonjolkan kearifan lokal budaya yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah berikut ini kita dengarkan sambutan wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dalam opening ceremony F8 berikut ini. F8 merubah wajah Makassar dari kota demonstrasi menjadi kota festival dan Alhamdulillah bukan hanya menjadi sekadar kota festival tapi disinilah bertemunya semua kemampuan, bertemunya semua talenta dari anak-anak Makassar, anak-anak Sulawesi Selatan, anak-anak Indonesia Timur, anak-anak Indonesia yang berkolaborasi dengan para seniman seluruh dunia. Alhamdulillah Makassar International Aid Festival and Forum begitu nama lengkapnya F8 berarti ada dua kegiatan besar yaitu festival seperti malam hari ini dan forum dan forumnya terdiri atas dua Makassar Investment Forum besok kita buka dan Yud Siti Sahamit Yang pasti dalam festival F8 ini juga memberikan ruang kesempatan yang sama bagi seniman, kemudian pelaku sanggar seni, UMKM yang duduk sejajar untuk mempresentasikan potensi dan keunggulan mereka dalam F8 ini dan pemerintah Kota Makassar juga berharap dalam festival F8 ini bisa membangkitkan kembali perputaran ekonomi di Kota Makassar dan juga memajukan industri ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Makassar. Wafi Kasisa, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.